Bab ke-370 Sebelum melanjutkan acara resepsi nanti malam, Arkana mengajak Dasa untuk pergi mandi bersama. Arkana tidak munafik, setelah menikahi Dasa, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mereguk tubuh indahnya. Mungkin pria manapun juga menjadikan itu menjadi salah satu tujuan utama setelah menikah. Mandi aja kan? Tanya Dasa agak meragu. Emang selain mandi, mau ngapain lagi? Tanya balik Arkana. Hmm, jujur aja gak bisa bayangin sih. Ini akan jadi pengalaman pertama mandi bareng di dalam hidupku. Aku gak tahu apa aja yang akan terjadi nanti. Ungkap Dasa dengan jujur. Gak ngapa-ngapain kok, cuma mandi aja. Isware. Ucap Arkana mencoba meyakinkan. Apa gak akan kepancing? Serius? Dasa juga semakin menyesuaikan diri dan perlahan-lahan mulai menggoda nakal. Udah pasti akan kepancing sih, tapi abang mau simpan menu utama itu buat nanti malam. Dasa sedikit tertawa dan masih ada rasa tak percaya kalau saat ini dia sudah menikah. Sudah dimiliki oleh pria lain selain keluarganya dan selain itu sudah boleh melepaskan hasrat yang ia pendam selama ini. Wah, nanti malah mau ngapain tuh? Goda Dasa mengundang Arkana untuk meremas bokongnya dengan gemas. Ih, bang Arkan! Protesnya. Protes walaupun sebenarnya Dasa senang dengan kontak fisik seperti itu. Hal itu membuat dirinya semakin percaya diri menjelang malam pertamanya nanti. Yaudah ayo, sebentar lagi kita harus pepaweng buat ke hotel. Jangan lama-lama berduaan di kamar, nanti orang rumah curiga lagi kita lagi ngapa-ngapain. Ajak Dasa. Gak ada larangan kan? Sasak aja kan? Iya sih, tapi kan ini pertama kalinya aku mempersilahkan pria asing masuk ke dalam kamarku ini. Tapi pria asing itu adalah suami kamu. Ya bener, aku udah jadi istri kamu udah jadi milik kamu. Udah boleh diapa-apain. Tapi tahan dulu ya, karena malam ini kita harus melewati satu acara lagi. Biar gak kehabisan tenaga dan kelihatan loyo sama tamu gitu. Entar kita dicengin sama teman-teman usil, iya kan? Arkana memperhatikan Dasa ketika sedang berbicara. Melihat Dasa seperti itu adalah salah satu kebahagiaan untuknya. Ini kapan mandinya sih? Udah berapa banyak waktu yang udah kita buang. Yuklah! Ajak Dasa yang baru selesai berceloteh dan sadar kalau dia sudah menghabiskan cukup banyak waktu. Mereka pun pergi dan masuk ke dalam kamar mandi. Mereka merahasiakan apa yang terjadi di dalam kamar mandi. Para tamu sudah pulang, hanya dekorasi pesta yang tersisa di halaman rumah. Sekeluarga merasakan rasa lega yang sama karena prosesi akad berjalan dengan sangat baik. Di ruang tamu kediaman Biantara, Jahran Shanum dan mama Ayrin masih duduk bersama dengan tuan rumah yakni Biantara, Widuri, Yasa dan istrinya, Jahra. Jadi Dasa sama Arkana berangkat besok malam ya? Tanya Ayrin memulai obrolan yang akrab itu. Iya, Bu Ayrin. Semuanya sudah siap dan anak-anak bisa berangkat dengan tenang tanpa memikirkan persiapan apapun, hanya tinggal mempersiapkan diri saja. Jawab Biantara Terima kasih banyak, Pak Biantara. Anda adalah figure papa mertua terbaik yang pastinya sangat diidamkan oleh banyak orang di dunia ini. Puji Ayrin membuat suasana semakin hangat dan akrab. Wah, pujian Anda terlalu berlebihan, Bu, tapi terima kasih. Tentu saja saya akan jadi figure yang baik, entah itu untuk Dasa ataupun untuk Arkana, karena mulai hari ini, Arkana juga sudah menjadi anak saya, bagian dari keluarga ini juga. Ayrin terlihat senang, apalagi Shanum dan Jahran. Mereka merasa telah menemukan keluarga baru yang sangat baik untuk putra mereka. Begitu juga sebaliknya, Biantara beserta istri dan anak sulungnya sudah sangat percaya pada keluarga Prayoga. Terima kasih banyak, Pak. Kalau Arkana melakukan kesalahan atau kecerobohan, tolong ditegur saja. Dan tentu saja, tolong bimbing dia, termasuk Anda juga Bung Yasa. Tolong bimbing putra saya agar dia jadi orang-orang hebat penuhi bawah seperti Anda dan Pak Biantara. Zahran juga menitipkan Arkana. Temang saja, Pak Zahran. Arkana akan jadi rekan, teman sekaligus adik ipar buat saya. Saya fleksibel kok. Jawab Yasa. Semua orang tersenyum dan masing-masing dari mereka merasa sudah sangat cocok satu sama lain. Begitu juga sebaliknya, kami juga ingin menitipkan Dasya pada Anda. Pada Bu Shanum, Pak Zahran dan juga Bu Ayrin. Sebenarnya, di mata kami Dasya itu masih seperti anak bayi kecil manja. Tapi, kami sudah ingatkan berulang kali kalau sekarang dia sudah menjadi seorang istri yang tentunya sudah menjadi milik dan hak daripada Arkana. Andai nanti dia melakukan kesalahan, kecil atau besar, tolong ditegur saja ya, Bu, Pak. Widuri bicara panjang lebar, mewakili apa yang ingin dikatakan oleh Biantara dan Yasa tentunya. Tentu saja, Bu, Dasya sudah jadi anak kami juga. Tentu saja kami akan memperlakukan dan menyayangi Dasya seperti anak kandung kami sendiri. Terlebih, saya personally sudah sangat kenal Dasya ketika masih duduk di bangku sekolah. Kali ini Shanum yang menyahut. Kedua keluarga itu saling menitipkan anak-anak mereka. Anak-anak yang sudah disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Tentulah mereka ingin berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi yang pasti, kedua belah pihak keluarga akan selalu mendoakan agar pernikahan Dasya dan Arkana akan selalu bahagia. Langgeng sampai mereka menua bersama dan tak ada badai yang mungkin akan mengguyahkan. Kalaupun ada badai yang hendak menerjang, para orang tua akan selalu mendoakan agar kapal Arkana dan Dasya akan terus berlayar sampai ketujuan akhir mereka, yaitu Sakinah sampai Kejanah. Oh iya, pestanya akan dimulai digelar dari jam delapan malam. Kami sudah menyiapkan kamar untuk Pak Zahran, Bu Shanum dan juga Bu Airin, silakan. Mari, Bu, Pak. Kata Biantara dengan sangat ramah, karena pestanya akan digelar di hari yang sama, maka keluarga Zahran akan pergi bersama menuju ke gedung pesta bersama-sama dengan keluarga Biantara. Terima kasih banyak ya. Kami malah jadi tambah ngerepotin karena beristirahat di sini. Kata Airin begitu nyaman. Feel free saja, Bu Airin. Kita semua sudah menjadi keluarga. Semoga nyaman agar bisa beristirahat dengan tenang. Tukas Widuri Sangat. Di sini sangat nyaman. Kediaman kalian jauh dari hiruk-pikuk walaupun masih ada di dekat jantung ibu kota. Luar biasa. Menginap di sini, vibenya seperti menginap di sebuah kautij. Airin memberi kesan yang sempurna pada kediaman Biantara Perkasa. Iya bener ya, Ma. Rumah ini seperti sebuah tempat nyaman yang terisolasi dari keramaian kota. Sangat-sangat nyaman. Terima kasih, Bu. Kami pun sangat senang bisa menyambut Anda semua di sini. Yang pasti, vibe positif keluarga Dasha dan keluarga Arkana benar-benar tak diragukan lagi. Mereka merasa senang dan nyaman dengan satu sama lainnya. Sudah dipastikan, kalau kedua keluarga Roal ini akan menjadi keluarga besar yang berbahagia dan supporting. Apalagi kalau kelak hadir seorang cucu yang terlahir dari pernikahan Dasha dan Arkana. Satu pesta lagi harus Arkana dan Dasha lalui. Menunggu para tamu undangan datang dan berbaur dengan pesta bernuansa romantis itu. Di antara para tamu yang datang, ada beberapa yang mengejutkan dan jujur saja. Ada juga yang tidak diharapkan kedatangannya. Siapa lagi kalau bukan Swafina. Bab ke-371 Serah datang sambil menuntun anaknya. Anak laki-laki berumur sekitar tiga tahun yang lucu dan mengemaskan. Arkana tidak terlalu peduli, tapi Dasha lumayan tertarik dengan kemunculan Serah. Terlebih Serah datang hanya berdua dengan anaknya, tak tampak seorang Gus Bahar di sampingnya. Anggap saja dia sebagai tamu kaya yang lainnya. Sambut kedatangannya dengan senyuman. Oke. Bisik Dasha memberi saran pada Arkana. Arkana tetap memajang wajah datar, tidak terlalu mempedulikan apa yang dikatakan istrinya. Terlebih, saran untuk beramah-tamah pada mantan adalah saran buruk bagi Arkana. Dari sudut pandang Serah, dia melihat masa depannya yang hancur. Menatap betapa cantiknya Dasha dengan gaun pengantin yang mewah seperti seorang putri kerajaan bersanding bersama Arkana yang juga begitu gagah dalam balutan taksidaw yang menawan. Serah merasa menyesal pernah mengikuti aturan sang papa, sebab dilubuk hatinya yang terdalam. Hanya ada Arkana yang tak jua enyah dan terus membuatnya merasa menyesal. Mbak, nitip Fatih sebentar ya. Saya mau mengucapkan selamat ke pengantin. Tolong jaga Fatih. Jangan sampai dia lepas kemana-mana. Serah berpesan pada suster yang mengasuh anaknya. Iya, bu. Serah pun segera beranjak dan membiarkan suster dan putranya duduk menunggu di mejanya. Serah memang baru datang, tapi dia ingin langsung menghampiri kedua mempelai. Mungkin saja Serah juga merasa tak akan sanggup jika berdiam berlama-lama di sana. Arkana tetap tidak peduli. Dia hanya fokus pada tamu yang lain. Dia begitu humble pada tamu yang lain. Dan ketika tiba giliran Serah yang datang menghampiri, Arkana langsung memajang wajah dingin kembali. Assalamualaikum. Hai. Sapa serah dengan hangat. Mau tak mau, Dasya harus bersikap sebaik mungkin karena tentu saja ia tak ingin dicap sebagai pengantin yang tidak ramah dan tidak baik. Konsep dan segala persiapan pesta pernikahan sudah perfect. Tidak mungkin Dasya menodainya dengan bersikap tidak baik pada tamunya. Waalaikumsalam. Hai, Kak. Dasya menjawab sambil tersenyum. Baara kalahua baara kaalaika wa jamabainakumafiikair. Kemudian Serah mengucapkan selamat. Jujur saja Dasya tidak tahu bagaimana menjawab ucapan selamat itu. Dasya jadi kedar sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Yang pasti itu doa yang baik, kan? Nggak mungkin Kak Serah datang terus iseng ngasih ucapan yang buruk buat pernikahanku. Aku kan nggak ada sempat translate batin Dasya. Selamat ya, semoga pernikahan kalian menjadi pernikahan yang akan selalu diridhoi oleh Allah. Ucap Serah lagi, masih dalam upaya menarik perhatian Arkana. Amin. Makasih banyak, Kak. Dan hanya Dasya yang menjawab. Sesekali Serah mencuri pandang, tapi dia malu sendiri karena Arkana benar-benar mengabaikan dirinya. Kak Serah sama siapa kesininya? Aku nggak lihat suami, Kak Serah. Apalagi sibuk banget ya. Dasya berbahasa basi sekaligus ingin menuntaskan rasa penasarannya. Serah tersenyum sok tabah pada Dasya. Sekilas memang seperti senyum biasa, tapi sebenarnya ada makna dari senyumnya itu, yaitu senyum untuk menarik empati. Kami udah nggak sama-sama lagi. Sangat disayangkan memang. Dasya terkejut. Walaupun jawabannya tidak jelas dan tidak pasti, tapi Dasya tahu kalau jawaban itu mengarah pada hal yang tidak baik. Oh, aku nggak ngerti maksudnya. Tapi apapun itu, semoga Kak Serah menemukan jalan terbaik lagi untuk kembali bersama. Ucap Dasya terdengar begitu bijak. Sungguh, hanya ucapan Dasya saja yang Arkana dengar. Di saat Serah bicara, telinga dan hati Arkana seolah tertutup, saking tidak pedulinya Arkana pada Serah. Bijak banget istri gue, baguslah bisa jawab pertanyaannya Serah. Gue sih sumpah Miles banget jawab apapun yang Serah katakan. Itulah yang ada di dalam pikiran Arkana saat ini. Sungguh ia tak menyangka kalau Dasya bisa menghadapi sosok Serah dengan sangat tenang. Tidak terpancing untuk mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Silahkan enjoy pestanya ya, Kak. Terima kasih untuk kehadirannya. Sebenarnya Serah tak ingin enyah dulu, tapi Dasya sudah memberi kode samar kalau dia menginginkan Serah untuk segera beranjak dari area pelaminan. Selanjutnya Serah berhadapan dengan Shanum dan Zahran. Sebelumnya, Serah juga menyalami Widuri dan Biantara, tapi keduanya menganggap Serah seperti tamu lainnya karena mereka memang tidak mengetahui siapa Serah. Shanum berusaha untuk tetap ramah. Assalamualaikum, Om, Tante. Sapa Serah? Waalaikumsalam. Oh, Serovina ya? Tebak Shanum pura-pura sudah lupa. Iya, Tante. Ini Serah. Kamu pangling sekali. Terima kasih. Tante, apa kabar? Udah lama banget kita nggak ketemu. Benar-benar tidak pernah ada kesempatan untuk bertemu. Baik, Alhamdulillah. Dan seperti kamu lihat, kami sekeluarga sedang berbahagia. Terima kasih untuk kedatangan kamu ya. Mohon doanya buat pernikahan Er sama Dasya. Shanum juga terlihat tenang dan santai. Alhamdulillah. Tentu saja saya doakan, Tante. Terima kasih. Kamu sendirian saja. Shanum agak heran karena Serah tampak sendiri. Saya datang sama anak saya. Itu lagi dijaga sama mbaknya. Oh, begitu? Udah besar ya? Semoga diberikan kesehatan dan jadi anak yang syoleh. Amin. Terima kasih banyak, Tante. Setelah cukup panjang berbahasa-bahasi dengan Sanum, Serah tak memiliki topik lagi untuk berlama-lama di sana. Terpaksa dia harus pergi dengan rasa kecewa di antara rasa bahagia yang sedang dirasakan oleh Arkana sekeluarga. Serah melangkahkan kaki dengan tidak semangat menuju ke mejanya. Dia masih saja membayangkan yang tidak-tidak. Andai saja pernikahannya dengan Gus Bahar tidak pernah terjadi. Pasti yang menjadi peran utama di dalam pernikahan malam ini adalah dirinya. Setelah itu, tidak ada lagi momen lain selain momen bahagia saat Arkana dan Dasyalarud dalam suasana pesta yang syahdu dan romantis. Serangkaian acara yang dipandu oleh seorang host profesional sudah terlaksana tanpa terkendal apapun. Acara berjalan lancar dan selesai meninggalkan kesan sempurna bagi semua tamu kecuali satu orang saja, yaitu Sohafina. Kedua pengantin pergi ke kamar hotel. Semenjak dari dalam kabin lift, Arkana sudah memangku Dasya dengan mesra. Mereka sudah siap menyempurnakan permainan kecil yang mereka lalui tadi siang. Habis ini mau ngapain? Tanya Dasya sedikit memancing. Kamu udah tahu harus ngapain aja kan? Tanya balik Arkana lalu melangkah keluar dari dalam lift, kemudian berjalan menuju ke kamar yang telah disiapkan. Hmm, ngapain ya? Let's see. Ucap Arkana dan di depan sebuah pintu kamar hotel ada dua orang berjaga kemudian membukakan pintu untuk keduanya. Setelah Arkana dan Dasya masuk, pintu kembali ditutup dan mereka pergi meninggalkan sepasang pengantin baru yang sedang mabuk itu. Bukan mabuk minuman, tapi tentu saja mereka sedang dimabuk asmara. Arkana menurunkan Dasya tepat di dekat ranjang. Are you ready? Tanya Arkana sambil melepas jasnya dan mengendurkan Dasinya. Ya, sim, ready? Terima kasih telah menonton!